kemudian saya juga berucapkan terima kasih DPP LDI menyelenggarakan webinar kemandirian yang bertajuk keluarga mandiri, keluarga berseri, keluarga mandiri, bangsa berdikari webinar berlangsung secara luring di kantor DPP LDI Jakarta dan daring yang diikuti warga LDI di 34 provinsi pada Sabtu 25 Februari 2023 Dalam kesempatan tersebut, Ketua Departemen Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat atau EPM DPP LDI, Ari Bibisono mengatakan fokus utama LDI adalah mengembangkan karakter kemandirian anak sejak usia dini Ekonominya akhirnya kita mengadakan webinar ini dengan berkolaborasi antara dua departemen Departemen Pemberdayaan Perempuan, VPKK, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga, serta Departemen Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Jadi ini adalah program kolaborasi yang tujuannya adalah untuk meniapkan generasi muda kita Generasi muda LDI, generasi penerus LDI bisa menjawab tantangan ke depannya Tantangan zamannya dan juga bisa berfontribusi nanti buat negeri kita ini Senada dengan Ari, pemateri webinar kemandirian dan juga anggota EPM LDI, Anur Budi Utama menjelaskan mengenai tiga bentuk kemandirian Kalau mandiri itu kan ada tiga dunia yang bisa kita eksis di dalamnya Pertama kita eksis mandiri di dunia kita sendiri sebagai anak ya, aku ngomong Aku punya duniaku, ya aku eksis di duniaku sendiri, itu yang pertama Kalau mau eksis di duniaku sendiri, ya orang tua harus tahu dan harus hidup Kemudian yang kedua adalah aku eksis di dunia yang orangtuaku suruh Misal orangtuaku dosen, orangtuaku nyuruh aku jadi dokter Nah aku ya ikutin apa yang orangtuaku suruh, aku masuk ke dunia kedokteran, menjadi dokter Nah itu eksis di dunia yang orangtuaku suruh Yang ketiga eksis di mana di dunia orangtuaku berada Contoh lagi, misal orangtuaku dosen, terus aku jadi dosen Bapak orangtuanya dosen, anaknya dosen Orangtuanya petani, anaknya petani Orangtuanya pedagang, anaknya pedagang Berarti kan si anak itu, aku misal, itu kan eksis di dunia orangtuaku berada Nah itu pilih dulu tuh yang pertama Jadi pilih dulu mau eksis di dunia yang mana Dunia sendiri, dunia disuruh orangtua, atau dunia orangtua yang lanjutin Sementara itu, anggota Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga atau PPKK DPP LDI Dian Alia Putri mengatakan, orangtua harus memberikan kesempatan kepada anak untuk mencoba sesuatu hal yang tidak membahayakan diri Kadang-kadang orangtua tuh harus mundur sejenak sedikit dan memberikan kesempatan buat anak untuk mencoba sesuatu Apa, memberikan, apa namanya, kesempatan buat anak untuk memikirkan solusinya sendiri, mencoba solusi itu Kalau benar, Alhamdulillah, kalau salah Terus ya, jadi, kita jadikan pembelajaran aja Tapi, pastikan bahwa orangtua itu ada di situ untuk tempat anak bercerita Kan dia akan menceritakan pengalaman-pengalamannya Anak dari situ, nanti bisa dikaji ulang gitu Di mana letak yang bisa diperbaikinya Jadi, kalau misalkan mau kemandirian itu, nggak selalu didampingin terus Tapi dikasih kesempatan, dia mencoba sendiri Sama kalau dikatakan masalah konsisten itu Ya, kalau pengen anaknya konsisten, berarti orangtua ini juga harus konsisten dong Kalau misalnya ada peraturan, ya konsisten dengan peraturan itu Fokus acara ini adalah pemberdayaan keluarga dalam mendidik kemandirian dan kewirausahaan anak sejak usia dini Agar di masa depan, sang anak mampu menjadi tunas hadapan bangsa Terima kasih telah menonton!